Di bentak-bentak saat gladi resik dalam sebuah acara, seperti apa curahan cita-citata yang merasa tidak dihargai? Video beradegan panasnya viral di dunia maya, siapa sosok pria yang tertangkap kamera bersama DJ Baby Faye? Seperti apa ya curahan kesedihan ayah Amar Zoni yang baru saja kehilangan cucu kembarnya? Hebo viral di dunia maya karena kedapatan memegang pinggang Angela Lee, benarkah Nagita Slavina cemburu dengan kelakuan Rafi Ahmad? What's up Mantul Lovers? Balik lagi bareng infotainment paling update seantero Youtube. Hari ini Mantul bakal ngasih informasi seputar dunia selebriti yang dijamin buat kalian gak kudet alias kurang update. Eits, tapi jangan lupa nih Mantul Lovers. Sebelumnya, klik tombol subscribe, like dan juga share-nya biar kalian stay mantul. Mantap betul! Kabar pertama hadir dari pedangdut cita-citata nih Mantul Lovers. Yaps, dia lagi jadi sorotan hangat setelah sebuah video yang diunggah di media sosial memperlihatkan dirinya geram setelah dibentak-bentak saat ikut Gladi Resik acara Pekan Kebudayaan Nasional di Istora Senayan Senin lalu. Cita-citata pun akhirnya memposting curhatan kekesalannya di akun Instagram miliknya. Dia menuliskan bahwa saat Gladi Resik untuk menyanyikan sebuah lagu, cita-citata mengaku hanya dikirimi musiknya saja. Sehingga dia merasa bingung kapan mulai masuk ke lagu yang akan dibawakannya. Namun, tiba-tiba saja dia diteriaki oleh sang musik director dari pengiring musiknya yang bernama Yusuf Obelet. Ngomongin soal kronologis sesuai dengan apa yang cita posting kemarin, itu sudah sangat jelas kronologisnya seperti apa. Lalu kemudian bagaimana, kenapa sih harus di-share, kenapa sih harus di-posting, karena supaya tidak menimbulkan spekulasi yang berkepanjangan. Artinya, takutnya ada beberapa pihak atau oknum-oknum yang sengaja mengambil kesempatan dari masalah ini untuk membuat cerita atau untuk menggoreng-menggoreng. Artinya, kenapa alasannya cita bisa tidak tampil? Tetapi, tolong pahami, psikologis teman-teman yang sudah mempersiapkan juga dua minggu, harusnya sebagai pesohor dengan bayaran yang lumayan tinggi dibanding kami pemusik apa sih bayarannya. Tidak ada se-tai kuku-tai kukunya gitu misalkan. Ya kalau cita mungkin, cita merasa, ini cita merasa ya, cita punya value yang tidak bisa dinilai dengan uang. Tapi kami menyiapkan sungguh-sungguh ini momen nasional, momen kebudayaan gitu. Saling tepulasa, ya mboya, mas ini bagaimana aku nyanyinya, maksudnya seperti apa, dan seterusnya. Memang kondisinya serubah darurat, karena kita dikejar oleh waktu, kita mau live. Dan baru latihan hari ini. Setelah cita posting seperti itu, banyak sekali teman-teman pekerja seni juga yang pernah mengalami kejadian yang sama seperti cita. Tetapi mereka kebanyakan hanya diam. Setelah cita-citata memposting kejadian itu lewat instastory di akunnya, cita ternyata menemukan kalau banyak pekerja seni yang ternyata kerap mendapat perlakuan seperti dirinya nih, Monto Lovers. Atas perlakuan gak menyenangkan yang dia terima, cita mengaku kalau dirinya sempat kesal dan memutuskan untuk pulang meninggalkan kegiatan gladiresik itu. Hal tersebut lantaran cita-citata mengungkap dirinya masih punya harga diri. Lantas benarkah, cita-citata benar-benar sudah menerima permintaan maaf dari pihak yang bersangkutan? Cita menerima permintaan maaf dari pihak Bapak Y.O. Terima kasih. Dan menurut cita sudah tidak perlu dipanjangkan lagi. Karena memang cita sudah menerima permintaan maafnya lewat kemarin banyak dari media cetak, media online, terus semua juga dari pihak, eh dari infotainment semua cita sudah lihat. Jadi, apa ya, sudah tidak perlu dipanjangkan lagi. Oke, supaya tidak mau cita, aku gak suka dengan kayak gini, aku bukan selebriti ya, gak mau hal-hal kayak gini menjadi bisa menyeluhas, kita sudahi. Oke, saya sebagai guru, teman-teman juga sebagai pengajar, sebagai dosan, dengan forum terbuka, aku minta maaf kalau itu menyinggung perasaan dia. Tapi ini jadikan menjadi ruang belajar bersama. Saat cita-cita tak memilih untuk legowo dan mengakhiri perseteruannya, lain halnya dengan DJ sensasional Baby Faye. Yaps, mantu lovers, belum lagi tuntas kasusnya dengan Atta Halilintar, kini Baby Faye bakal menghadapi masalah baru nih. Pasalnya di dunia maya, viral sebuah video memperlihatkan Baby Faye yang tengah berada di sebuah klub malam bersama seorang pria yang bukan Atta Halilintar. Gak cuma itu aja mantu lovers, video tersebut dengan jelas memamerkan adegan tak senonoh yang dilakukan oleh Baby Faye dengan sosok pria tak dikenal lengkap dengan busana minim yang dipakai oleh sang bis joki. Wah-wah, kelakuan seperti ini jangan ditiru ya mantu lovers. Anyway, seperti apa ya klarifikasi Baby Faye terkait video sure tersebut? Oh itu video, memang video aku waktu di Bali, waktu aku bulan apa ya ke Bali ya, Juli ya. Jadi memang itu sengaja aku yang upload. Apa orang belum terlalu banyak tau aku, jadi aku tuh posting video itu memang untuk naikin followers sih buat seru-seruan aja. Itu temen adik aku. Dan kebetulan cowok itu agak ya gitu lah. Kalau mau naikin followers, harusnya unjuk gigi dalam hal prestasi dong. Jangan bisanya hanya selalu mengumbar sensasi. Nah, berbanding terbalik dengan sikap santai yang ditunjukkan Baby Faye, video sure tersebut menuai kecaman dari para netizen. Apalagi setelah baru-baru ini dia memposisikan dirinya sebagai korban pelecehan dalam kasus dengan atah halilintar. Hmm, lantas bener gak sih? DJ Baby Faye justru merasa senang banyak pihak yang menghujatnya? Atau ini memang sengaja disiapkannya untuk semakin disorot publik? Kalau cemoh, kan dari dulu orang taunya aku DJ seksi udah dicemoh. Tapi karena adekasi seni juga, makin dicemoh. Ya, orang-orang kan pada cari celah aku sih. Kalau menurut aku, memang aku yang posting dulunya. Kecuali dia dapet dari video yang baru-baru aku yang tanpa aku bikin, ya mungkin gak dipermasalahkan. Kan memang saya yang posting. Dulu kan, itu siapa yang masalah. Bulannya lalu, gitu juga. Kalau masalah rejeki itu kan Tuhan yang ngatur ya. Bukan gara-gara kasus ini kita punya rejeki juga. Kecuali dia dapet dari video selanjutnya. 11.12 dengan Baby Faye, keluarga Ratu Dangdut Elvi Sukaesi juga lagi hangat disorot publik dengan kabar miring di Mantulovers. Pasalnya sang menantu, Muhammad bin Anis Basurah yang merupakan suami putrinya Dawiyah kembali ditangkap kepolisian atas kasus penyalahgunaan narkoba untuk kedua kalinya. Polisi menemukan barang bukti sabus-sabus sebanyak 1,07 gram saat mengamankan Muhammad di kawasan Cawang pada tanggal 4 Oktober 2019. Lantas setelah sempat menghindari awak media nih, seperti apa ya perasaan Elvi Sukaesi saat mendengar kabar menantunya kembali tertangkap kasus narkoba untuk yang kedua kalinya. Cuma heran, kok banyak banget angkatan ya? Tentara-tentara, kirain apa sih emang di kota Indramayo emang gawat banget apa sih? Sampai segini banyaknya orang pada ngerhubungin aku abun diikutin sampai ketenda segala macem. Terus terang, kami juga keluarga sama terkejutnya dengan semua yang mendapat berita itu. Karena selama ini, kami mendapatkan semuanya berjalan baik-baik saja. Tidak ada hal yang mencurigakan. Berangkat dari informasi tersebut, subdua dari Direkturat Narkoba Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan. Ternyata hasil penyelidikannya dapat dibuktikan dan berhasil menangkap dua orang. Dari hasil pengembangan dan hasil penggeledahan terhadap dua orang ini ditemukan barang. Bukti berupa yang diduga sabu itu adalah 0,33 yang ditempatkan dalam satu klip dan dibawah di dalam atau di bawah jam tangannya. Kemudian satu klip lagi ditemukan di dalam bungkus rokok yang ada di saku tersangka ini. Aku juga kayak begitu aku dikasih tahu ya istighfar aja deh sudah. Habis mau diapain kan semuanya mesti kita hadapi. Aduh, kasihan banget ya Mantu Lovers. Harusnya lagi menikmati kebahagiaan berumah tangga, Dawiyah justru kembali tertimpa masalah. Usut punya usut, rumah tangga Dawiyah dan Muhammad sendiri yang berlangsung pada 29 Februari 2019 lalu itu tengah terjadi keretakan. Yap, sekeduanya dikabarkan saling terlibat cek cok hebat. Lalu benar gak sih hal tersebut yang akhirnya memicu Muhammad kembali terjebak di pusara narkoba? Waktu Dawiyah bilang ribut, saya juga gak berani masuk ke daludalem ributnya karena apa dan sebagainya. Yang saya pikirkan secara bijaksana adalah saya tackle dulu untuk dia bisa menerima ini dulu. Kalau nanti saya masuk sama dia ke persoalannya kan takutnya dia lebih terguncang lagi. Jadi, kalau masalah keributannya memang benar-benar kita gak tahu dan sampai saat ini juga saya masih belum mau menanyakan soal itu. Nanti insya Allah tentunya Dawiyah atau Muhammad sendiri mungkin yang lebih berhak untuk bicara masalah persoalan mereka sendiri. Ditimpa masalah bertubi-tubi tentunya membuat perasaan Elvi Sukaisi dilanda kesedihan. Namun mentul overs, pedangdut senior ini mengaku kalau dirinya lapang dada atas semua hal yang terjadi. Untuk saat ini pun dia masih tetap berusaha berpikir positif melewati semua cobaan yang datang. Lalu benar gak sih? Setelah kasus yang kembali terjadi untuk kedua kalinya ini, Elvi akan meminta Dawiyah untuk menceraikan menantunya itu. Semua ini Allah yang punya. Jadi, saya gak bilang, eh Dawiyah, kamu cerai ya sama Muhammad dengan kajian. Itu, gak boleh saya mengatakan itu. Justru saya memberi kekuatan. Kekuatan, ya Allah. Nanti tinggal kesananya, kembali kepada Allah. Semua lagi yang ngatur bagaimana yang terbaik. Itu semua rasa kan datangnya dari Allah. Rasa sedih, rasa senang, rasa bahagia, rasa cemas datangnya dari Allah. Alhamdulillah, Umi selalu bisa menghadapi semuanya dengan ya sedih, tapi gak dalem. Kekecewaan Elvi Sukaisi atas dua cobaan bertubi-tubi yang menimpa hidupnya juga dirasakan oleh Tuti Suratina, ibunda Chris Hata. Dia kecewa karena perdamaian antara anaknya dan Antoni Hilenar sama sekali gak berdampak apapun. Sebab, sampai saat ini, Chris Hata masih mendekam di LP Cipinang sebagai tahanan titipan kejaksaan terkait kasus penganiayaan. Padahal, pihaknya telah mencoba untuk melakukan perdamaian loh dengan memberikan uang sejumlah 150 juta rupiah. Lantas seperti apa ya ungkapan kekesalan Tuti Suratina atas kasus Chris Hata yang terus bergulir sampai ke pengadilan? Kami telah memberikan kompensasi ya, itu sebesar 150 juta. Jadi kita anggap perkara ini clear dan harusnya perkara ini harus segera dihentikan di tingkat penyidikan harusnya ya. Tapi nyatanya perkara ini sampai juga masuk ke pengadilan, itu kira-kira. Kalau dari mamanya itu kecewa, kecewa benar. Kecewanya banget-banget. Perdamaian dengan bergaya di Hotel Borobudur, tapi anaknya diperpanjang. Perdamaian tanggal 8, diperpanjang tanggal 9. Coba media bisa lihatlah sendiri gitu. Jadi kadang yang jadi mamanya tuh kecewa iya, bingung iya, jadi satu. Setelah dinyatakan B21, hari ini Chris Hata dijadwalkan menjalani sidang atas kasusnya tersebut di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Dan mantu lovers yang namanya pengorbanan seorang ibu itu, apapun akan dilakukan untuk membahagiakan anaknya. Gimana enggak, untuk mendapat uang dengan jumlah besar tersebut, Tuti Suratina harus menjual satu unit mobil, bahkan pinjam ke sejumlah orang. Hal itulah yang membuat ibu ndak Chris Hata tentunya dilanda kesedihan yang teramat sangat di hati nyanyi mantu lovers. Mamanya satu kecewa iya, karena kan kadang mamanya tuh enggak melihat dari uang ya, walaupun mungkin mamanya kan pinjam sana sini, ikutin perdamaian, tapi kan ternyata Chris ini diperpanjang sampai detik ini untuk besok sidang. Ya kecewa iya, ya itu mamanya yang kecewa, jadi masyarakat yang bisa melihat, media yang bisa melihat bagaimana nasibnya uang itu. Terima kasih telah menonton! Dari kekecewaan ibu ndak Chris Hata, suasana duka juga masih menyelimuti pasangan Amar Zoni dan Iris Bella. Kehilangan calon bayi kembar yang telah menjadi penantian selama ini, pastinya meninggalkan kesedihan di hati Amar dan Ibel, gak terkecuali bagi ayah Amar, Suhendri Zoni. Keinginannya untuk dapat menggendong cucu-cucunya itu, kini hanya tinggal kenangan. Perasaan itu pula yang ia ungkapkan lewat media sosial dengan menulis kata sepi yang langsung dibanjiri doa dan simpati dari para netizen. Mantu lovers, seperti inilah curahan kesedihan ayah Amar Zoni atas meninggalnya calon bayi kembar putranya dan Iris Bella. Shok ya, gimana tidak dia itu baik-baik aja sebelumnya, karena cek atau kontrol rutin gitu, sedikit ada masalah. Sampai-sampai dia nginap di rumah sakit medistra, sebelumnya kan di rumah sakit medistra. Itu intensif sekali. Kontrolnya setiap saat, tetanya Amar, tetanya Iris. Oke, oke. Usgi, udah berapa kali dilakukan Usgi dari awal-awal, dari dua bulan kelahirannya udah dilakukan. Terus tiba-tiba kejadiannya begitu cepat. Ya gimana kita nggak shock ya sebagai orang tua. Udah mengharapkan cucu. Ya, gagal jadi kakek lah gitu. Nggak mengharapkan cucu. Ya, gagal jadi kakek lah gitu. Ya nggak... Gimana ya? Susah mengungkapkannya dengan kata-kata. Sangat sedih berharap kita dua bayi udah dikasih nama. Om itu teringat sekali. Kayak hidup dia itu kan. Kayak hidup dia. Hari-harinya kan dikubur di sini, di rumah Amar yang baru. Di sini, dekat sini dikubur hari-harinya. Om nguburin sama Amar berdua. Kemarin, kemarin sore baru dikuburin. Kalau Amar ya... Dia mencoba tegar aja, mencoba. Tapi ya sangat terpukul kali Amar. Kelibel semalam, Om kesana... Ya, dia udah mulai baikan. Ya, insya Allah ikhlasnya gitu kan. Itu aja. Kalau keluarga semua secara umum ya menerima gitu. Ya, apalagi. Yang semakin menambah duka di hati Suhendri Zoni adalah saat ia mengenang beberapa bulan lalu, di mana Amar dan Ibel telah menyiapkan segalanya untuk Ayona dan Ayora. Semua itu seolah berubah 180 derajat, Mantulovers. Saat minggu pagi lalu, kabar duka meninggalnya dua janin kembar di rahim Ibel menghampirinya. Dia bahkan mengaku gak kuasa saat melihat air mata mengalir dari kedua anak yang dicintainya itu. Ayona sama Ayora. Ya, mereka berdua. Ya, kita gak menyangka, intinya kita gak menyangka akan begini gitu kan. Terus apa lagi? Ya, kita sebagai orang yang beriman, kita terima dengan ikhlas. Itu pesan kita ke Amar juga. Kalau proses apa-apa macam nanti diungkit-ungkit lagi. Gak ada manusia yang sempurna kan. Kalau Amar lihat itu nangis, dia itu kelapa lagi, bel. Dia udah nyiapin tempatnya, gak usah lah dipicarakan itu. Pasti itu menjadi ini, menangis. Mereka udah beli gitu. Apalagi Amar, ini bahangat gitu kan Amar. Oh, disiapin, disiapin. Ini. Coba dibayangin, dari ministra, dari dua bulan umur kandungan, mereka itu udah gembira. Deporiahnya, kesehatannya selalu terjaga. Kata dokter, bagus, bagus, bagus. Selalu dipantau. Di USG-nya dilihatin, empat dimensi USG itu. Dilihat, berdua-dua, udah di-share kemana-mana, udah gembira, udah apa. Gak tahulah. Terus tiba-tiba, tiba-tiba ini kejadiannya begini gitu loh. Ya, akhirul kalem takdir pasti. Ya, om juga begitu. Saya juga begitu. Saya juga menenangkan Amar, gitu. Karena itu celengan untuk dia di akhirat nanti. Dua langsung, ya kan. Yang jemput dia di surga nanti. Insya Allah. Insya Allah. Semua yang terjadi adalah kehendak Tuhan. Manusia hanya bisa berpasrah dan melanjutkan hidup hingga saatnya kembali ke pangkuannya kelak. Hal itulah mantu lovers yang membuat keluarga Amar Zoni dan Iris Bella berusaha tetap tegar menerima takdir penuh kesedihan ini. Menurut keterangan terakhir dokter ini kan, gak berpengaruh ke rahim Nibel dan dia positif insya Allah bisa penyala lagi. Itu yang mengimirakan om. Ya ikhlas yang menilaikan Tuhan ya. Kalau kita ngomong-ngomong ya berusaha. Kita ya berusaha ikhlas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari luapan kesedihan ayah Amar Zoni atas peristiwa yang menimpa putra dan juga menantunya, di lain kisah, Raffi Ahmad sedang hot jadi perbincangan di antara para netizen. Suami dari Nagita Slavina ini heboh viral di dunia maya karena kedapatan memegang pinggang Angela Lee saat syuting sebuah program acara. Yang lebih parahnya lagi nih Mantu Lovers, hal itu dilakukan Raffi di depan mata Nagita loh. Hal ini pun sontak menjadi perbincangan para netizen, hingga membuat Angela Lee memberikan komentarnya di sosial media miliknya. Lalu seperti apa ya komentar Raffi Ahmad menanggapi aksi yang dilakukannya itu? Biasa aja tuh dia ngalangin kamera, minggir-minggir gitu. Netizen aja heboh. Gigi juga tau, gak apa-apa. Sejak menikah pada 17 Oktober 2014 lalu, rumah tangga Raffi dan Gigi memang sering banget diterpah kabar miring. Sebagai sosok yang berkiprah di dunia pertelevisian dan jadi pembawa acara beberapa program, pastinya Raffi sering bertemu dengan banyak bintang tamu wanita cantik dong. Belum lama ini juga heboh soal kabar rumah tangga mereka yang hanya harmonis untuk keperluan di depan kamera saja. Lantas seperti apa ya guys, mereka menanggapi semua angin kencang yang menerpa rumah tangga mereka? Mungkin ada gosip kanan-kiri gitu ya, tapi kalau aku di rumah makanya ya aku sih tetap jadi orang biasa aja, jadi suami, jadi bapak. Semua pernikahan, gak pernikahan juga sih, semua hubungan relationship sama orang, sama temen, sama sama, semuanya kan ada suka dukanya. Jadi aku sih gak pernah ambil pusing yang kayak gitu-gitu di jalannya. Untuk dasarnya sendiri memang gigi wanita yang, istriku memang wanita yang baik. Saling melengkapi lebarannya ya? Ya pastilah, saling melengkapi, saling kita juga menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Paling penting ya kita berdua saling apa ya, eh saling terbuka aja satu sama lain. Gimana Mantul Lovers? Seru banget kan informasi seputar selebritis yang udah kita sajikan kepada kalian? Semoga aja bisa kasih Mantul Lovers semua pencerahan, biar gak kudet alias kurang update. Jangan lupa ya pantengin terus Mantul setiap hari Senin sampai Jumat hanya di channel kesayangan kalian ini. Klik tombol like, subscribe, share dan bunyiin loncengnya buat stay update ya Mantul Lovers. Mantul, mantap betul! Jangan lupa nonton Mantul Infotainment dan jangan lupa di subscribe juga, di komen, di like dan di share. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, share dan subscribe ya!